DPRD Kabupaten Lebak, Banten meragukan program berobat gratis yang dijanjikan Gubernur Wahidin Halim. Pasalnya hingga saat ini, program yang menjadi janji politik pemimpin Banten itu tidak jelas. Janji politik Gubernur Banten Wahidin Halim saat kampanye Pilkada Banten, yakni program berobat gratis untuk masyarakat Banten, hanya dengan menunjukkan kartu tanda peluru Banten, hingga saat ini belum ada kejelasan. Karena masyarakat masih tetap harus mengeluarkan uang ketika berobat di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Lebak, Aan Suranto, bahkan menyeroti serius program berobat gratis yang digadang-gadang oleh Gubernur Banten tersebut. Aan mengaku Gubernur Banten telah membohongi masyarakat, dengan belum terrealisasinya program berobat gratis hingga 10 bulan yang menjabat sebagai Gubernur Banten. Menurut Aan, Gubernur Banten harus berani menanggung resiko terhadap janji politiknya, karena warga Kabupaten Lebak masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan program tersebut. Ya bagaimanapun juga ya, itu sebuah janji politik dan itu didengarkan oleh masyarakat Banten ya. Sebuah resiko seorang pemimpin harus direalisasikan, menurut pandangan. Harus direalisasikan. Tapi itu kalau sampai terhasilkan, banyak-banyak terima kasih. Dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sangat-sangat setuju kalau umpamanya itu digratiskan sesuai yang punya KTPS saja. Saat ini masih banyak masyarakat di Kabupaten Lebak yang belum tercover oleh program Lebak Sehat, dan anggaran yang disediakan oleh APBD Kabupaten Lebak hanya sekitar 3 miliar rupiah. Dari Lebak Banten, Injang MR, Jawab TV.